Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa, IHSG, dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis bagi yang belum join, boleh langsung join saja ke sana karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik secara gratis di Telegram kita. Antek Saham juga memiliki membership yang premium jika teman-teman tertarik terkait benefit yang diberikan di premium teman-teman boleh gabung dengan menghubungi admin melalui WA linknya sudah di deskripsi atau menghubungi saya melalui Telegram ya at yosuaaal Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya Rp30.000 saja per bulan teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya jika tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham jika ada kendala pada saat mendaftar atau bergabung boleh hubungi admin melalui WA atau melalui link yang ada di deskripsi Antek Saham juga memiliki program dengan Valburi ya yaitu buka akun Valburi sekuritas melalui Antek Saham dengan ini teman-teman akan mendapatkan banyak benefit secara gratis salah satunya mendapatkan grup premium khusus nasabah secara gratis kemudian mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham secara gratis setiap harinya kemudian ikut market update dan full support dari CS jika tertarik boleh langsung klik link ini ya untuk mendaftar melalui Antek Saham atau hubungi admin untuk mendapatkan linknya syaratnya hanya buka akun saja kemudian deposit minimal 5 juta saja ya jika ada pertanyaan boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau WA 0858-1084-8955 nah sekarang kita masuk ya ke analisanya nah untuk sekarang saya mulai dari trading plan di minggu yang lalu ya jadi sekarang kita update dulu trading plan di minggu yang lalu lalu nanti kita masuk ke analisa IHSG dan 3 saham yang menarik untuk minggu depan untuk stock pick saya di minggu yang lalu ada MTDL yang pertama nah boleh kita lihat MTDL masih satuis di area pembeliannya dan belum berhasil break dari trendline-nya atau belum berada di atas 650 jadi untuk MTDL masih sangat menarik karena disini dia masih bertahan dan belum hit area target maupun stop lossnya yang sudah punya barang boleh di hold saja sesuai trading plan stop loss 615 dan target 685-705 jadi hold saja untuk MTDL yang sudah punya barangnya lalu sama yang kedua yang saya bagikan di minggu yang lalu ada wins dari sini untuk wins langsung hit target ya di minggu yang lalu hit target di hari Senin dan boleh kita lihat untuk sekarang malah koreksi ya ke area pembelian kita jadi yang sudah terlanjur masuk pada wins boleh saja di hold sesuai trading plan karena teman-teman masuk menggunakan trading plan kita di sini jadi trading plan-nya juga menggunakan yang saya bagikan ya jadi boleh di hold dengan stop loss di 494 target 565-585 nah disini masih bagus ya pergerakannya masih di atas trading plan-nya jadi masih sangat bagus untuk wins di hold tapi jika ingin masuk lebih baik nanti masuk ke 3 saham yang baru atau yang akan saya bagikan nantinya ya dan untuk sekarang kita update dulu jadi wins yang punya barang boleh di hold tetapi yang belum punya barang maka sebaiknya jangan entry pada wins lanjut ke saham yang ketiga yang saya bagikan di minggu yang lalu ada harum disini untuk harum kurang menarik ya dan bahkan disini kita hit stop loss karena memang untuk harum ini laporan keuangannya tidak bagus sehingga terlihat dia di market responnya dia bergerak turun sampai 10% ya di 2 hari terakhir ini di tanggal 28 sampai tanggal 29 dia bergerak turun dan disini kita terkena stop loss dan memang saya katakan jika ingin entry pada harum tunggu dia bergerak set twist dulu nah disini tidak bergerak set twist ya dia langsung break dari demandnya dan hit stop loss kita jadi sebenarnya trading plan kita disini tidak valid karena tidak sesuai dengan instruksi yang saya bagikan oke jadi yang masih menarik adalah MTDL dan wins sedangkan harum secara trading plan sudah hit stop loss sekarang kita masuk ke analisa IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 November 2024 kita mulai dari IHSG dulu ya nah disini untuk IHSG terlihat dia mencoba breakdown ya dan memang disini sudah valid breakdown dari support run line disini ya disini support run line sudah valid di breakdown yang menjadi konfirmasi IHSG bisa lanjut bergerak turunnya jadi memang menjadi sentimen negatif secara teknikal ya dan juga jika kita lihat di bulan November ini cukup banyak news yang datang nantinya ya salah satunya eleksi dari US yang tentunya ada pengaruh pada IHSG jadi view saya secara teknikal dulu disini ya karena kita belum tahu siapa nanti pemenang di election US jadi view saya pada IHSG secara teknikalnya yang sudah breakdown support run line maka dia akan turun dulu ke supportnya disini ke support 7400 sampai 7460 jadi turun ke support ini dulu lalu kemungkinan dia akan setwist dulu ya disini kemungkinan akan setwist naik turun disini naik turun lalu nanti menentukan arahnya jika tidak mampu di breakdown dan ada rejection maka dia akan naik lagi ya ke resistance disini resistance di angka 7617 tetapi jika support ini di breakdown support 7400 di breakdown maka IHSG akan turun ke support di 7200 ya disini 7210 jadi untuk IHSG perlu diperhatikan satu support di angka 7400 jika di breakdown maka IHSG akan melanjutkan penurunannya tetapi jika tidak maka IHSG potensi rebound ke 7617 jika kita cek dari broker summary atau need for rein basalnya ya pada IHSG memang terlihat dari tanggal 20 Oktober ada outflow ya dan memang puncaknya di tanggal 30 Oktober 30 Oktober pada saat disini ya dia mampu rebound tapi memang disitu buangan asing cukup besar jadi memang pada saat dia pun naik di hari Kamis asingnya tetap buangan ya jadi memang tidak terlalu bagus pergerakan rebound sedikit dari IHSG disini jadi secara guard sebesarnya IHSG masih potensi turun ke area 7400 lalu disana nanti menentukan arah selanjutnya jika breakdown 7400 akan melanjutkan penurunannya oke jadi lebih baik wait and see dulu sampai IHSG benar-benar ada menunjukkan pergerakan untuk rebound ya jadi lebih baik wait and see karena wait and see merupakan salah satu strategi juga dan view saya pada IHSG jika kita tarik sebuah trailannya disini potensi turun lagi ya ke support trailline ini dan nantinya akan membuat suatu pola jadi akan turun dulu ke support trailline kira-kira di angka 7330 lalu bergerak naik kembali seperti ini jadi untuk IHSG perlu diperhatikan jika ingin entry pada market cap yang besar ya karena biasanya yang punya pengaruh pada IHSG adalah market cap yang besar atau 10 market cap terbesar di IHSG jadi perlu pantau dulu jika ingin masuk pada saham-saham tersebut dan view saya masih akan koreksi dulu ke area support 7400 oke sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 November 2024 saham yang pertama saya pilih adalah ERA disini ERA terlihat ya walaupun IHSG bergerak turun dia mampu bergerak naik ya satu minggu terakhir ini jika kita lihat weeklynya dia positif di angka 4 persenan jadi walaupun IHSG turun drop cukup banyak tapi secara pergerakan ERA disini tidak ada korelasi dengan IHSG sehingga dia bisa bergerak naik dan disini secara support railing yang masih mengarah ke atas disini berarti pergerakan ERA masih uptrend ya jadi IHSG sangat potensi sorry ERA sangat potensi untuk mengejar target kita atau bergerak naik ke area target kita nantinya sekarang kita cek dulu dari sisi broker summary-nya pada ERA oke terlihat di tanggal 1 November atau di hari Jumat ada akumulasi yang cukup signifikan dari AK sebanyak 7 miliar dan di hari sorry di 1 minggu terakhir terlihat CCAKMG yang akum BBJP dan CP yang jual jadi secara broker summary cukup menarik walaupun memang tidak terlalu besar untuk akumulasinya secara 1 minggu terakhir tapi secara bandara yang masih akum pada ERA masih sangat potensi membuat ERA ini akan naik ke area target kita jadi secara broker summary masih sangat menarik dan juga secara teknikal masih membuat pola Hager High Hager Low atau membuat pola uptrend jadi dengan pola seperti ini biasanya akan mengejar Hike yang baru lagi dan bergerak naik seperti ini seperti ini jadi untuk ERA itu adalah konfirmasinya masih bergerak naik atau uptrend kemudian ada akumulasi dari sini berarti boleh kita buatkan trading plan pada ERA jadi saya buatkan average pembelian di 444 target 1 468 dan stop loss 420 dengan ini kita akan mendapatkan result ratio 1-1 potensi profit dan loss 5,41% jika target kedua tercapai maka kita akan mendapatkan profit sampai 9% jadi result ratio pada ERA ini sangat menarik di minggu depannya jadi saya buatkan trading plan nya area buy pada ERA saya buatkan area buy di sini 434 4 sorry 434 sampai ke 452 TP1 di 468 TP2 di 484 dan stop loss nya di 420 oke jadi selama di area atau di atas support run line ini maka pergerakan dari ERA cenderung ke atas tetapi jika support run line di breakdown yang ini yang hitam ini maka teman-teman harus pantau lagi ya apakah terkena stop loss atau tidak jika terkena stop loss maka harus cut loss karena jika kita terkena stop loss maka pergerakan ERA akan lanjut bergerak turun ke area 390 jadi tetap pantau walaupun memang secara alasan yang tadi sangat potensi bergerak naik tetapi bisa saja plan kita ini tidak berhasil dan dia malah bergerak turun oke lanjut ke saham yang kedua ada tower oke untuk tower boleh kita lihat disini saya menggambarkan sebuah area demon di harga 760 sampai 780 dan boleh kita lihat pergerakan dari tower menandakan rejeksinya di area demonnya di hari selasa sampai di hari rabu dia reject dan di hari kamis sampai jumat dia bergerak jadi ini menjadi konfirmasi pada tower bisa lanjutkan pergerakan naiknya di minggu depan secara teknikal jika kita lihat broker summary pada tower oke tower di satu minggu terakhir masih akumulasi dari SQ jadi masih sangat bagus dan terlihat juga di indikatornya selang-seling tetapi pada saat dia hijau bar volume ini sangat besar tetapi pada saat merah bar volume tidak terlalu mendominasi yang berarti memang pada saat merah buangannya tidak terlalu besar tetapi pada saat hijau inflownya sangat besar jadi secara broker summary sangat bagus untuk tower di hari jumat juga akumulasi dari ZP dan KI masih cukup besar jadi ada potensi tower akan melanjutkan pergerakan naiknya secara broker summary dan juga secara teknikal sudah tergambar di market kalau ada rejection di area demand jadi dengan ini tower sangat potensi untuk lanjut bergerak naik dan dengan ini boleh kita buatkan trading plan-nya ya disini saya buatkan average 780 target 1,825 dan stop loss di 735 dengan ini kita akan mendapatkan ratio ratio 1 banding 1 potensi profit and loss 5,77% jika target kedua tercapai di 850 kita akan mendapatkan profit sampai hampir 9% atau di 8,97% jadi masih sangat menarik untuk tower boleh dipantau di minggu depan disini akan saya buatkan area pembelian pada tower area buy saya buatkan di angka 7,770% sampai ke 7,95% tp1 di 8,25% tp2 di 8,50% dan stop loss di 7,35% oke jadi kita buy and weakness karena view saya pada tower akan turun lagi turun lalu lanjut bergerak naik kembali oke jadi boleh pantau area demand selama tower berada di tes area demand maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik dan perhatikan juga stop loss jika terkena stop loss maka kita harus cut loss ya karena jika kita sudah terkena stop loss maka pergerakan tower akan lanjut turun sampai ke area support di angka 685 nah maka dari itu pentingnya kita menggunakan stop loss ya karena jika kita tidak cut loss maka kita bisa floating loss sampai 12% nah disini kita hanya cut loss di 5% tetapi jika kita tidak cut loss maka kita akan floating loss sampai 12% nah maka dari itu pentingnya disiplin menggunakan trading plan dan disiplin menggunakan stop loss ya lanjut ke saham yang ketiga dan yang terakhir ada WIRG oke untuk WIRG disini terlihat ya pergerakannya sangat bagus di mulai dari 13 September jadi satu bulan terakhir ini sangat bagus kita coba lihat ya nah disini satu bulan terakhir dia mampu naik sampai 34% ya jadi sangat menarik dan disini satu minggu terakhir dia memang turun ya dari tanggal 20 Oktober dia konsisten turun tapi yang menariknya karena masih dalam pergerakan naik maka pergerakan turunnya ini biasanya hanya untuk koreksi saja pergerakan turun disini hanya untuk koreksi saja koreksi koreksi ke area demon atau area support terdekat lalu setelah mencapai area tersebut dia akan bergerak naik kembali jadi disini view saya pada WIRG dia akan rebound ya akan rebound setelah mencapai area demon kita di angka 107 sampai 113 nah disini saya lihat juga berdasarkan volume nya ya pada WIRG nah disini terlihat di hari Jumat ada akumulasi padahal disini dia bergerak turun ya minus 3% tapi ada akumulasi dari bandar yang berarti pada saat dia bergerak turun pun bandarnya akumulasi yang menandakan kalau WIRG masih potensi di markup ke atas atau bergerak naik dan disini juga indikatornya terlihat dari tanggal 28 masih hijau yang menandakan kalau WIRG selalu di akum pada saat bergerak turun kita cek volume satu minggu terakhir disini terlihat XA akumulasi ya XA akumulasi dia yang jual SA ID dan BR dan yang rata-rata yang beli rata-rata dari broker aslinya XA AK dan BK jadi secara broker summary pada WIRG masih sangat menarik jadi secara broker summary masih menarik untuk WIRG dan secara teknikal kita menunggu di area demandnya tunggu dia turun ke area demand lalu disana nanti bisa kita buy untuk WIRG ya jadi disini kita menunggu dulu wait and see sampai dia turun ke area demand tunggu dia turun ke area demand lalu jika ada rejection di area demand atau pergerakan sideways ya disini jadi dia kita tunggu dulu naik turun lalu kita boleh menggunakan trading plan kita disini jadi kita menunggu dulu atau wait and see dulu pada WIRG sampai dia mencapai area demand atau area pembelian kita nantinya disini saya buatkan untuk WIRG stop loss di 101 lalu target pertama di 121 dengan average di 111 maka kita akan mendapatkan risk route ratio 1 banding 1 potensi profit dan loss 9,01% jika target kedua tercapai di 128 kita akan mendapatkan profit sampai 15% jadi sangat menarik dan saran saya juga untuk WIRG lebih baik di swing saja jangan scalping karena dengan ini kita akan mendapatkan momentum profit yang cukup besar jadi kita sabar dulu sampai dia masuk ke area demand dan setelah mencapai demand kita tunggu konfirmasinya dan setelah ada konfirmasi maka saatnya kita masuk di WIRG disini akan saya buatkan area beli pada WIRG saya buatkan di area demand di 107 sampai 100 saya buatkan di 114 saja dan TP1 di 121 TP2 di 128 stop lossnya di 101 jadi teman-teman harus cicil dulu jangan langsung all in di satu harga misal teman-teman sudah punya dana 10 juta ya yang ingin masuk di WIRG maka teman-teman harus cicil misal di sini ya misalnya di 114 sebesar 500 ribu kemudian 113 500 ribu 112 500 ribu sampai seterusnya jadi teman-teman boleh menggunakan sistem seperti ini supaya nanti mendapatkan average yang menarik atau average yang semakin kebawah jadi teman-teman harus cicil di area pebelian kita di area 107 sampai 114 oke jadi view size seperti itu pada WIRG akan turun dulu lalu bergerak naik ke area targetnya jika terkena stop loss maka teman-teman harus cut loss ya karena jika tidak maka WIRG akan lanjut bergerak turun nantinya karena disini ada sebuah support rail line ya disini support rail line pas di area stop loss kita jadi jika hit stop loss maka ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya sampai ke area 92 jadi perlu pantau juga area stop lossnya jika hit maka harus cut loss tetapi jika belum maka boleh hold sesuai trading plan kita disini oke kira-kira begitu analisanya disclaimer on kalau analis ini merupakan penangan saya pribadi bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut sekitar saya terima kasih terima kasih